Halo teman-teman super user Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara membuat swipe di VPS Swipe partition pada sistem operasi Linux Adalah partisi khusus yang digunakan Untuk membantu memori fisik atau RAM Ketika RAM tidak mencukupi lagi kapasitasnya Untuk menampung semua data dan program yang sedang berjalan Akan dialihkan ke partisi swipe Nah di VPS Biasanya penyedia layanan VPS itu tidak Memberikan partisi swipe ini Coba kita cek dengan perintah free Nah disini swipe nya tidak tersedia Ini menggunakan VPS Memang kita lihat disini pemakaian memorinya mungkin tidak terlalu besar Tapi dalam beberapa kasus yang saya temui Ada deploy aplikasi Pernah pakai yang berbasis javascript Ada terjadi kegagalan Pada saat instalasi Padahal semua urutan sudah sesuai Library yang diutupkan juga sudah sesuai Pernah juga ada teman Mendeploy Aplikasi berbasis ruby Itu juga terjadi kegagalan Nah setelah dicari Solusi-solusinya Beberapa kali dicoba Akhirnya ada yang menyarankan untuk membuat partisi swipe Dan ternyata berhasil Dan dari situ sekarang saya setiap membuat VPS Biasanya selalu menyiapkan swipe Menambah konfigurasi swipe Pada VPS yang baru dibuat Nah masalahnya Kalau Kita instalasi Kalau Linux desktop Biasanya kita pakai Siapkan partisi khusus Nah bagaimana kalau di VPS Swap bisa kita buat juga Meskipun bukan dalam bentuk partisi Tapi kita buatnya dari file Atau disebut sebagai swap file Oke langkahnya kita buat dulu File nya Dengan menggunakan allocate Inl Misalnya memory VPS nya 1GB Kita beri swap 2GB Kemudian kita simpan Di swap file namanya Slash swap file Di root Kemudian kita ubah Permission nya Agar hanya Root yang bisa Membaca dan Menulisnya Atau memodifikasinya Read write Oke Kemudian kita Menjadikan swap file ini Sebagai swap Dengan Perintah Mac Swap Oke Setelah itu kita aktifkan Karena ini Belum aktif Oke Kita aktifkan Dengan swap On Nama file nya Lokasinya dimana Oke Sekarang kita bisa Cek Bisa pakai swap On Untuk Menampilkan status Swap nya Atau bisa Perintah yang tadi Pakai free Oke Sekarang sudah Aktif 2GB Untuk Swap Space nya Nah ini Swap ini Kalau kita Restart OS nya Kita restart Server nya VPS nya Swap nya Harus di Aktifkan lagi Secara manual Supaya bisa Secara otomatis Automount Swap nya Kita tambahkan Di FS tab Kita buka File FS tab Kita tambahkan Paling bawah Swap file Non Swap Sw Lalu kita save Exit Kita Coba Apakah konfigurasinya Berhasil Dan kita restart Setelah restart Kita cek lagi Dengan perintah free Apakah swap nya aktif Secara otomatis Atau tidak Oke sekarang kita Login lagi Ke server Kita cek Free Oke Swap nya aktif Secara otomatis Sekarang kita Bahas swapiness nya Swapiness ini adalah Parameter Atau konfigurasi Untuk mengendalikan Kecenderungan kernel Untuk menggunakan Swap Secara default Kebanyakan Distribusi Linux Distro Linux Itu mengatur Swapiness ini Dengan nilai 60 Yang artinya Akan menggunakan Swap Ketika RAM sudah terpakai 40% Jadi Semakin tinggi Nilai Swapiness ini Akan Semakin sering Swapnya Digunakan Oke Kita bisa Cek Swap yang terpasang Swapiness yang terpasang Di Proxys Slash VM Slash Swapiness Oke Nilainya 60 Ini pakai Ubuntu 2204 Nah Kita bisa Set Secara Permanen Di Kita buka Konfigurasinya Di Sys Akan Akan Jarang Digunakan Partisi Swap ini Karena Swap Pastinya Lebih Lambat Karena Menggunakan Dix Oke Lalu kita Restart Servernya Coba kita Cek dulu Ini masih 60 Coba kita Restart Lagi Kita Login Kembali Oke Kita Ulang Perintah yang Tadi Oke Swapiness Sudah Nilainya Sudah 10 Oke Jadi Seperti itu Cara Membuat Swap Space Dengan Swap File Kalau Swapnya Mau Di Nonaktifkan Misalnya Kita Balik aja Lagi tadi Swap Jadi Swap Kalau mau Mengaktifkan Swap On Jadi Swap Off Kemudian Swap File Lalu Bisa Hapus File Dan Hapus Konfigurasi Di Fstab Jika Ingin Menonaktifkannya Baik Seperti itu Cara Membuat Swap Di VPS Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Selamat Mencoba Sampai